Turut meringankan beban warga terdampak bencana banjir, sebuah bengkel motor di Jember membuka layanan servis gratis. Puluhan kendaraan warga yang menjadi korban, rela mengantri untuk mendapat jatah layanan servis gratis ini. Puluhan kendaraan roda 2, selasa siang berjajar rapi di halaman omah bengkel Budi, yang terletak di perumahan Bumi Mangli Permai, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaluatas Jember. Guna membantu meringankan beban warga terdampak banjir bandang, pemilik bengkel sengaja memberikan jasa servis gratis kepada motor warga yang menjadi korban. Layanan servis gratis ini telah dibuka sejak 2 hari terakhir. Bengkel milik Setio Budi ini terus ramai dibanjiri motor warga yang mengalami kerusakan. Selasa siang setidaknya sebanyak 40 motor yang masih mengantri untuk diservis. Motor-motor tersebut rata-rata kondisinya memang cukup memprihatinkan. Selain bekas terendam air, material lumpur juga banyak mengendap masuk di sela-sela mesin motor, yang mengancam kerusakan di bagian onderdil. Pemilik bengkel Setia Budi Utomo sengaja menggratiskan jasa servis motor warga yang terkena banjir bandang, karena tergerak prihatin dan ingin membantu sesama yang kesusahan. Mulai kemarin memang ada keinginan betul kan motor-motor yang terdampak, parah. Coba, karena kemarin masih jalan, aksesnya masih kurang tidak bisa untuk jalan. Jadi saya kemarin tutup dulu, akseskan yang aksesnya biar enak dulu. Biar yang dari bawah kan, yang parah kan agak bagian bawah, jadi baru keluar. Kalau untuk masalah anunya udah, ya kepingin aja. Kalau saya cuma menyedihkan spare part yang ada aja coba, karena sedikit aja. Kalau itu jasa, itu sementara saya berhasil. Oh, ini jadi semuanya gratis atau bagaimana mas? Nggak, jasanya aja ya, jasanya aja. Untuk spare part. Untuk jasa servis ini, seluruhnya gratis atau tanpa dipungut biaya sepeser pun. Namun, jika harus mengganti spare part yang rusak, pemilik motor bisa membeli sendiri. Cara ini diharapkan mampu meringankan beban warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada minggu petang kemarin. Tim Liputan, News SPV Jumber, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.